Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Afillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Langkung-langkung dimateng pengemban dan pengembatan Projo menunji Bapak Baradusun, Bapak RW, Bapak RW yang akan tersesat satu-satunya kita berdiri khususipun dimatang swahibul hajat menunji Bapak Mulyati Bapak Mulya Wahyuti adalah keluarga agung yang akan tersesat minulogi Lumi Bering, Duma Teng, Borawuh, Borobahpa, Ingkang, Tasah, Kemulya Saat Derehipun, Borawung, Ingkang, Sampon, Pun, Sabatakan dengan Pranata Hati Jara, Kapaui Masa Gend, Manakib Manakib, mereka menerima bahasa, mereka biografi sejarah Perjalanannya pun Hidup seorang wali Mena'ulia'illah Mena'ulia'illah Syahabdul Qadir Al-Jilani Manakib Nyeritakan Perjalanannya pun hidup Syahabdul Qadir Al-Jilani Biografi Syahabdul Qadir Al-Jilani Mungkin Wonton Sekedik-segedik Kadang-kadang Keterangan Mena'ulia'lian Mena'ulia'lian Masihabdul Qadir Al-Jilani Menekau Sejarahipun Wali Enggang bagen Kesang kita Termotivasi Etais nek Kerumuh sejarahipun Wali Sehingga menjadi orang yang dekat Di hadapan Allah Menjadi orang yang mulia dunia akhirat Sejarahipu Agar kita Termotivasi Menjadi Menjadi Tapi Dewi Persik Di televisi Makanya Anak-anak sekarang Termotivasi seperti Dewi Persik Kenapa Termotivasi Manakib-manakibnya Jufih, manakibnya Diversik, manakib Masya Allah sangat bertentangan Dengan syariat-syariat Di dalam kerumahan Hidup bertetangga Baik, nopomali, beragama Lalu ini kita usahakan Manakib syardil gadil agar kita Termotivasi seperti Syardil gadil Sehingga kita nanti Hidupnya menjadi orang yang mulia Di sisi Allah SWT Ini kita insya Allah Langkah mulia dihadapan Sesama makhluk Mengenai hukum pembacaan Manakib, ini hukumnya Pribun Pembacaan sejarah Nabi Muhammad Ini hukumnya Bukankah Nabi itu Dulu tidak pernah berjanjian Nabi membuat ternatian tibaan Nabi tidak pernah baca Manakib syardil gadil Lagi jelas, wang syardil gadil itu Datangnya setelah Nabi Muhammad Bukankah ini sesuatu hal yang model-model Ini kisah betul ini Pembacaan Al-Berjanji Sejarah Nabi Muhammad Pembacaan Manakib syardil gadil Dan lain sebagainya Ini secara hukum Islam Itu diperbolehkan Bahkan dianjurkan Tujuhannya adalah Agar kita termotivasi Terus Al-Quran ini Tiga dosa juz Ini kisah ini namun Tiga perkawis Tiga inti Al-Quran Inti yang pertama Al-Quran ini Mengatakan Masalah Tauhid 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 keisaan Allah Kulhuwollahu akab Wa ilah hukum Ilahu wahid Laisa kamislihi sayun Dan seterusnya Ini Sepertiga Yang pertama ini Merangkai masalah Tauhid Al-Quran Sepertiga yang kedua Al-Quran Merangkai masalah syariat Baik menikau Ubudiyah Syariat tentang ibadah Toto carani poso Haji Solat Lansak pin galani Ataupun syariat Tentang mu'amalah Toto coro Wong ajeng berdagang Utang piutang Pinjam meminjam Di Al-Quran diatur Ini Sepertiga yang kedua Isinipun Syariat Al-Quran Nah Sepertiga yang Terakhir Al-Quran Isinipun Ipun Hikayat pun Nabi Adam Ada hikayatnya Nabi Nuh Alaihissalam Ada hikayatnya Nabi Ibrahim Ada hikayatnya Nabi Nabi yang 25 Niki Al-Quran Menceritakan Sejarah Para Nabi Mulonek Berjanjin Tiba Itu juga Menceritakan Hikayat sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mulonek Berjanjin Tiba Kok dikatakan Tidak ada Dalam syarat Islam Ini suatu Kebohongan Yang kan besar Menceritakan Al-Quran Mawan Menceritakan Dalam Al-Quran Luqmanul Hakim Menceritakan Bagaimana Luqmanul Hakim Mendidik putra-putrinya Laniki Tidak Al-Quran Menceritakan Wong-wong Soleh Inilah yang menjadi Dasar Bahwasanya Manakib Orang-orang Soleh Diperbolehkan Secara Islam Karena Di dalam Al-Quran Sendiri Menceritakan Wong-wong Soleh Berjanjin Biba Manakib Ini dasarnya Ada semua Di dalam Al-Quran Cari Luan